Hai guys, selamat datang di Daily Scream Jadi di video kali ini, kita akan nge-review film terbaru dari Doraemon yaitu Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration Namun sebelum itu, video kali ini disupport langsung oleh Vita Jelly Drink Buat teman-teman yang belum tau, Vita Jelly Drink ini punya 4 varian rasa antara lain ada rasa strawberry, kemudian ada rasa jambu, ada rasa anggur, ada rasa jeruk dan semua varian itu diperkaya banyak sel vitamin yang berguna untuk tubuh kalian antara lain ada vitamin C, B3, B6, sehingga ini bisa menangkal kalian dari virus dan membuat tubuh kalian semangat lagi Sebelum kalian nonton review ini lebih jauh, lebih baik kita minum bareng Vita Jelly Drink dan jangan lupa stok di rumah kalian guys kalau Daily Scream, paling suka dengan rasa jambu jambu, karena bener-bener kerasa kayak jambu asli dan ini menunda lapor teman-teman mantap, orang dewasa aja suka, apalagi keluarga kalian jadi film Doraemon Nobita The Chronicle of the Moon Exploration ini kurang lebih bercerita tentang perjalanan lanjutan antara Doraemon, Nobita, Giant, Tsuneo, Shizuka yang kembali lagi ke luar angkasa guys tapi bukan ke luar angkasa yang lebih jauh lagi tapi melainkan disini Nobita penasaran dengan cerita legenda dari masyarakat Jepang apakah bener-bener di bulannya itu ada kelinci nah pada suatu ketika, ketika Nobita ini sedang memperhatikan bulan ada fenomena aneh yang tidak biasa terjadi pada saat itu dimana bulan itu menguning dan memancarkan cahaya putih jadi mulai saat itu, Nobita penasaran dan langsung mengatakan bahwa benar ada kelinci di bulan tersebut kemudian Nobita ini datang ke sekolah dan menjelaskan kepada teman-temannya dimana ada Giant, Tsuneo, Shizuka, dan teman-teman segelasnya dan menjelaskan bahwa benar ada kelinci di bulan tapi kenyataannya, teman-temannya tidak percaya dan lagi-lagi meremehkan si sosok Nobita ini guys jadi karena Nobita ini diremehkan oleh teman-temannya akhirnya Nobita ini pulang ke rumah dengan bersedih kemudian minta tolong, lagi-lagi meminta tolong kepada Doraemon untuk membawa Nobita ini ke bulan dengan maksud, Nobita ini ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa benar di bulan itu ada kelinci seperti yang diceritakan oleh masyarakat Jepang kebanyakan dan ini real guys, memang di cerita legenda masyarakat Jepang itu memang mempercayai bahwa dulu ada kelinci di bulan gak tau kalau sekarang itu cerita legenda untuk cerita anak-anak lah guys ya dengan menggunakan pintu ajaib akhirnya Doraemon ini mengantarkan Nobita ke bulan dan sesampainya di bulan Nobita ini akhirnya terkejut karena memang disana tidak ada tanda-tanda kehidupan guys benar-benar kosong seperti ruang hampa layaknya seperti ruang angkasa dan pada saat itu, akhirnya Doraemon ini dengan kantong ajaibnya akhirnya mempunyai inisiatif untuk membuat kerajaan kelinci agar dapat membuktikan kepada teman-teman di kelas sendiri Nobita bahwa benar ada kelinci di luar angkasa tepatnya di bulan akhirnya Nobita ini dengan pintu ajaibnya menggunakan alat-alatnya akhirnya membangun sebuah kehidupan yang sangat unik, lucu di bulan tersebut dan membentuk kelinci mereka sendiri kalau dilihat-lihat kelinci-nya seperti kelinci kelinci Pokemon ya guys ya banyak sekali unsur-unsur film lain yang ada di film Doraemon ini kayak unsur anime bergabung dengan film kartun menurut dari screen tapi balik lagi ke cerita akhirnya terbentuklah kelinci bulan ini kemudian mereka berdua pulang lagi ke bumi dan pada suatu ketika akhirnya Nobita ini balik lagi ke bulan dan melihat kelinci itu sudah berkembang biak jadi kelinci ini bisa berhidup-hidup mandiri punya anak berkembang biak dan mulai saat itulah Doraemon mempunyai ide untuk membangun istana yang lebih bagus lagi untuk kelinci-kelinci ini dan akhirnya ketika istana kelinci ini sudah siap Nobita akhirnya mengundang teman-temannya untuk datang ke bulan untuk membuktikan bahwa kelinci bulan itu sebenarnya ada nah namun seiring Nobita ini ingin membuktikan bahwa kelinci bulan itu benar-benar ada walaupun Nobita ini memanipulasi dengan alat Doraemon sebenarnya ada benar-benar manusia kelinci yang ada di bulan tersebut tetapi Nobita tidak mengetahui dan manusia kelinci ini bahkan sudah tiba di bumi dan sudah masuk ke sekolahnya Nobita dan manusia kelinci ini bernama Luka guys jadi Luka ini juga mengetahui bahwa Nobita ini bisa ke bulan dan akhirnya Luka ini bergabung dengan teman-teman Nobita untuk ikut diajak ke bulan dan akhirnya mereka semua diajak ke bulan untuk melihat kelinci tersebut tetapi yang belum di list screen sampaikan untuk melihat istana kelinci tersebut mereka ini harus menggunakan sebuah pin yang mana pin tersebut bernama History Explorer Club Baggage jadi kegunaan dari pin ini yaitu untuk dapat melihat istana kelinci yang ada di bulan tersebut karena kalau orang yang tidak menggunakan pin itu maka mereka tidak bisa melihat istana kelinci yang megah tersebut karena memang Doraemon membentuk istana kelinci itu dilindungi dengan alat yang mengkamuflase agar orang-orang yang tidak menggunakan pin tersebut dapat melihat istana kelinci yang sangat megah tersebut maka sampailah mereka di sana dan akhirnya mulai dari awal di pertengahan film sampai akhir film banyak sekali komplik-komplik yang terjadi manusia bulan ini Luka ini akhirnya memperkenalkan tempatnya di bulan tersebut dan mengakui bahwa sebenarnya mereka tinggal di bulan kemudian Nobita dan teman-temannya bertemu dengan Luna si kakaknya Luka dan bertemu banyak sekali rombongan manusia bulan yang sebenarnya dan dibalik semua itu ada histori yang sangat sedih ada sejarah yang sedih mengapa Luka dan Luna dan teman-temannya ini bisa menetap di bulan dan bersembunyi di bulan karena memang ada sejarah yang sangat sedih dimana orang tuanya dibunuh dan sebagainya dengan mengetahui sejarah sedih tersebut Nobita dan teman-temannya akhirnya sangat terharu dan ikut membantu Luka dan Luna ketika mereka kena ancaman dan diburu oleh pasukan alien tersebut nah buat teman-temannya penasaran silahkan teman-teman tonton filmnya karena dari sekarang tidak mau terlalu banyak spoiler itu aja sudah banyak sebenarnya spoiler tapi buat teman-teman yang mau nonton ini cocok banget buat kalian ajak keluarga kalian untuk nonton film ini karena udah tersedia di segi V di digital juga udah banyak ya karena di Jepang sendiri film Doraemonnya sudah dirilis sejak 1 Maret 2019 loh sekarang untuk di Indonesia baru dirilis setahun di tahun depannya di Maret ini juga guys bener-bener kayak setahun setelahnya baru dirilis di Indonesia jadi kemungkinan di digital di platform-platform digital sudah tersedia apabila teman-teman yang gak berani keluar karena memang suasana lagi kacau suasana lagi ini silahkan untuk teman-teman tonton di digital tapi buat teman-teman yang mungkin pengen keluar dengan pengen nonton di bioskop jangan lupa untuk gunakan masker dan lain-lainnya ya temannya secara keseluruhan alur cerita yang diberikan dari film Doraemon ini bener-bener tersusun rapi karena sang sutradara ini bener-bener membawa cerita ini cocok untuk ditonton oleh anak kecil dewasa ABG orang tua sekalipun bener-bener cocok kalau untuk segi digital screen sendiri yang udah umurnya hampir 30an ini bener-bener masih masuk loh dengan pola pikir kita karena memang ini menceritakan tentang antar galaksi jadi kayak multiverse gitu ada multiverse lain ada perjalanan waktu kemudian perperangan yang di akhir film perperangan itu bener-bener sengit dan enjoy sih dari screen sendiri sangat enjoy untuk menikmati film ini apalagi untuk anak-anak di bawah 20 tahun tambah enjoy lagi untuk film ini dan untuk cewek-cewek yang ngefans banget sama Doraemon yang tirainya Doraemon yang kalau tiktokan di belakang banyak Doraemon film ini juga cocok film ini juga cocok banget sama kalian film Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration ini diisi suaranya oleh Wasabi Mizuta kemudian ada Megumi Ohara Yumikakazu Subaruki Kumura dan juga Tomokazuseki dari segi pengisian suara ini bener-bener suaranya rapi tepat dan tidak perlu dikomentari lagi lah guys untuk film ini karena memang produksi produksen dari film Doraemon ini sudah banyak mengeluarkan film Doraemon dan di alias screen aku ya di alias screen sangat suka dengan film ini guys film Doraemon kali ini disutradarai oleh Jong Boom Lee dan juga Shinosuke Yokua kesimpulannya film Doraemon ini sangat direkomendasikan buat kalian tonton untuk bersama keluarga tepatnya dan juga untuk kalian para orang tua tidak perlu ragu karena memang Doraemon ini film cerita dari film Doraemon ini masih sangat masuk sekali dengan pemikiran kalian dan jalan ceritanya juga juga khusus bisa untuk kalian nikmati seperti itu apalagi untuk anak-anak kalian gitu loh jadi untuk film Doraemon ini sudah tidak perlu diragukan lagi lah pasti keren sama kayak film Naruto kayak film Naruto Buruto Doraemon yang jelas yang paling di alias screen suka sih penggabungan antara wajah-wajah anim kemudian digabungkan dengan wajah-wajah Doraemon yang kekartun-kartunan seperti itu sih paling suka sih apalagi disini ada unsur-unsur Sailor Moon dari kekuatannya kemudian ada unsur-unsur kayak Pokemon toko si Luka juga sangat mirip dengan toko-toko protagonis di Pokemon kemudian kelincinya mirip Pokemon Doraemon sendiri keren banget pembawaan karakternya ya mungkin ada yang bilang bahwa karakter Nobita dan Doraemonnya sedikit sedikit hilang nih lebih banyak orang fokus ke Luka dulu nah gak apa-apa sepertinya gak apa-apa seperti itu guys jadi intinya memang berarti pesan yang disampaikan oleh sang sutradara ini benar-benar sampai dimana kalau untuk anak-anak muda anak-anak milenial dan anak kecil film ini benar-benar mengajarkan kita arti persahabatan kepercayaan dan pengorbanan yang harus diberikan untuk teman-teman kita jadi film ini benar-benar positif dan mengajarkan banyak hal apalagi untuk anak-anak kalian yang sedang mengalami tumbuh kembang dan kepercayaan seperti itu dan sekarang sampai lah kita ke tahap penilaian kalau dilihat dari alur cerita yang sangat menarik kemudian animasinya juga sangat bagus sulih suara atau intonasi suara dengan perpanduan antara mimik wajahnya itu juga sangat bagus kemudian pesan yang disampaikan kepada penonton kepada anak-anak kemudian kepada keluarga itu sangat sampai jadi Deline Skin memberikan nilai 8 dari 10 untuk Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration ini guys untuk kalian udah nonton karena film ini udah lama sebenernya karena baru aja tayang di Indonesia sekarang pasti kalian beberapa kalian udah pernah nonton berapa nilai yang paling pantas untuk kalian berikan untuk film Doraemon ini jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar ya guys oke guys mungkin sampai disini aja review kali ini buat teman-teman yang menyukai video-video dari last screen jangan lupa untuk subscribe channel ini like, komen, dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila daily screen mengupload video setiap harinya thank you guys selamat menikmati